Oke kembali ke DB Channel, kali ini adalah Honda BR-V N7X Edition yang tipe ACVT, jadi ini BR-V N7X Edition yang termurah ya Untuk detail headlamp ketika di ACC on, dia ada DRL-nya di tepi yang luar ketika dinyalakan lampu kecil, DRL-nya merdup Untuk lampu utama, multi reflektor LED, lampu jauh dari klaster di atasnya ya Untuk lampu shine, di bawah lamp, di bawah dia ada fog lamp yang juga sudah LED Cuma tetap fog lampnya nggak kayak N7X waktu konsep ya yang LED bar Bedanya dia di add-onnya warna black glossy, jadi ala-ala N7X Selain emblem N7X Edition di grill depan Untuk mesinnya, semua varian BR-V sama ya Mesinnya 1.500 cc, 4 silinder, IP-TEC dengan output 121 PS dan torsi 145 juta meter Di sini modul ABS, ruang mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Untuk harganya, yang tipe ini Rp 319.400.000 Jadi N7X nggak ada yang manual ya Ini ya, mengingatkan N7X dulu overpandernya warna black glossy Pelek juga finishing-nya dibikin black glossy ya Kalau yang SCVT standar kan silver Ini dia 16 inci dengan proseduran 215-60 R16 Sampai ke samping ya, finishing-nya black glossy Peon juga black glossy dengan sandisk peon Di atas ada roof rail, handle model tarik dengan akses marking, model pencet Black glossy juga ya, handle-nya Untuk interior, dominan warna hitam Bahan di sini hard plastik, ada list warna silver, door handle silver Yang bawah agak kecoklatan ya For window, auto, CC driver Di sini ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric track Di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket Transmisi Matic dengan putres Untuk buka ke mesin dari sini, ini untuk buka tanky Ada stability control, tapi belum ada Honda sensing ya Di sini tombol start-stop-nya yang berdenyut Kisi AC yang bisa dibuka tutup List-nya warna silver Bahan dashboard, standar, hard plastik Kita coba ACC on Ketika di ACC on, jarumnya berputar dulu Pengaturan MID dari tombol di kanan setir Di sini ada pengaturan jam Ada pengaturan speedo, trip A, trip B reset Rear seat reminder, satuan fuel economy Ada pengaturan keyless access Remote engine start Ada pengaturan lampu Ada pengaturan door Auto door lock, auto door unlock, walk away lock Ini untuk kembali ke default Jadi belum ada auto folding mirror ya Yang tipe SCVT ini Biarpun sudah electric track Ini untuk setting apa saja yang ditampilkan di speedo Ada sisa BBM, rata-rata konsumsi BBM Real-time konsumsi BBM Ini ya tombolnya ya Dan belum ada cruise control juga Biarpun cruise control yang non-adaptif di tipe A ini Saklar headlamp Belum auto ya, terintegrasi fog lamp Setir belum dilapis kulit Di kiri ada audio steering switch Saklar wiper yang sudah intermittent Pengaturan setir Gilt only ya, belum telescopic Kisi AC di atas sini Finishing disini black glossy Cuma head unitnya yang tipe ini Hitam doff ya Ada inputnya USB Ini lagi nampilin videonya N7X Support Apple CarPlay, Android Auto Ada radio, USB, Bluetooth Ada pengaturan bahasa Jam tanggal Geisture Kembali ke pengaturan pabrik Setting Bluetooth Di bawah AC nya belum auto ya Cuma digital saja Ini juga bar saja bukan derajat suhu Yang tipe SCVT ini Motor arah semburan ada ke kaki Di sini ada port outlet yang model bulat Ada tempat penyimpanan Dua buka folder Transmisi, CVT ya Park brake mechanical Dan dia juga ada remote engine start nya Amrace soft touch Fabric ya Di bawahnya ada tempat penyimpanan Joknya fabrik ya Yang SCVT ini warna hitam Seatbelt disini fix Hand grip disini model retract Telefon juga mewah ya Warna hitam Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Disini ada lampu baca Sepion tengah Dainite view Sun visor sisi driver dia polos Ini airbag untuk sisi penumpang depan Laci Standar ya Belum soft opening Serta ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Lengkap dengan heading gesture Di karpet ada bordirannya BRP Di belakang Masih full air plastik ya Door handle filter Warna hitam dan coklat For window seizure armrest Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket Airbag juga ada di kiri kanan Di kursi depan Di belakang kursi driver Dia gak ada seat back pocket Baru ada di belakang kursi penumpang depan Ada yang kecil juga ya Disini ada port outlet Yang model bulat Ini masih ada tunneling nya Ini penggerak depan Serta ini layout dari Dashboard nya Di atas ada double blower Dengan tiga buah KC AC Dan pengaturan speed frame sampai tiga Hand grip sini model retract Seatbelt disini yang masih keliatan tonjolannya Di atas ada lampu baca Headrest Tiga-tiganya just stable Tapi gak ada armrest Tapi gak ada armrest ya Jog isofix Dan sliding juga Ini paling mundur Ini paling maju Untuk akses ke belakang Dia want to stumble dari sini Ada top factor dari isofix Di baris ketiga dia ada Cup holder Tempat penyimpanan Seatbelt disini yang masih keliatan tonjolannya Baris ketiga gak dapat hand grip ya Di tipe SCVT ini Headrest kiri kanan aja stable Bisa diatur ya recline nya Duduk di baris ketiga Ngepas ya untuk sayang 378 Di kanan ada cup holder tempat penyimpanan Dan yang tipe SCVT ini Belum ada power outlet ya Ini ditutup Ini ada seatbelt Tiga titik Untuk penumpang tengah baris kedua Tadi lampu bacanya Driver juga belum dapat hand grip ya Ram belakang Untuk stop lamp Ketika dinyalakan lampu sinja LED bar Yang ketika di rem Dia ada LED bar di sini di dalam Dan ada hemon stop lamp Untuk lampu sein Bohlam Untuk lampu mundur Bohlam di sini di dalam Di atas ada rear wiper Antena sharpin Sampai belakang ya Head on nya warna black glossy Ada super parkir dan reflektor Muffler posisi di kanan Untuk buka bagasi Tombol elektris Ini bagasinya ketika Baris ketiganya tegak Pelipatan 50-50 Dari tuas di sini ya Di sini ada tempat penyimpanan toolkit Dan bisa di setting Rata bagasi ya Pelipatan kursi baris ketiga Parator ini kita naikin ke atas Jadi jadi rata bagasi Lampu platformer sudah LED Kamera mundur ada di Kirinya Bantuan syarapnya ada di bawah sini Ini desainnya dari belakang secara Overall Jadi terlihat dari Add on nya yang black glossy ya Varian N7X Edition ini Kalau dari samping Pelak nya yang black glossy Termasuk handle dan fion Yang juga black glossy Dari sisi penumpang depan Ada access marking Mada pencet Serta ini layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Oke Yang sekian Ini desain saya Menai Honda BRP N7X Edition Tipe A CVT Terima kasih sudah menonton